Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini mungkin saya hanya dalam rangka menjawab pertanyaan ya Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat G-code untuk mesin plotter Terutama untuk mesin plotter di IW berbasis Aruniga RBL seperti yang saya punya ini Nah sebetulnya untuk membuat G-code untuk plotter ini hampir semua tools CAD itu bisa ya Tapi disini akan saya tunjukkan salah satu caranya saja dengan menggunakan tools yang sering saya pakai Yaitu menggunakan ini GRBL plotter ya Oke kita langsung saja bagaimana cara membuat G-code menggunakan GRBL plotter ini Oke sebelumnya mungkin akan saya tunjukkan bagaimana cara menginstal GRBL plotter ini GRBL plotter ini adalah software free yang bisa kita download dari internet ya Kita search aja di Google GRBL plotter Nah ini muncul yang paling atas kita klik Nah ini website nya ya Ini bisa langsung diketik aja yang GRBL plotter.de Nah di website ini kita scroll ke bawah Nah ini ada link ke arah github ya Karena memang software nya itu di share nya di github Kita klik Nah ini di github nya versi yang terbaru adalah versi 1.6.6.6 Oke kita scroll ke bawah lagi Nah ini untuk Windows yang di download adalah yang GRBL plotter setup.exe ya Ini di download aja Nanti di komputer tinggal di running installernya Setelah GRBL plotter nya sudah berhasil di install kemudian di running maka tampilan pertama yang muncul adalah seperti ini ya Nah selanjutnya untuk membuat G-code kita pilih menu yang ini G-code creation Kita klik Mungkin disini akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat G-code dari image ya Nah kita pilih yang ini convert image Kita klik Nah ini muncul menu create G-code from image Nah selanjutnya Kita load gambarnya ya Kita pilih gambar yang akan kita convert Kita klik yang load picture ini Nah misalnya saya pilih yang ini Ini adalah file jpg ya Habis aja PNG atau BMP atau SVG ya Yang penting dia adalah format image standar Kita open Nah gambarnya akan muncul di kanan sini ya Nah selanjutnya kita setting ya Ini kan banyak settingannya nih Tapi gak usah kita pilih semua Yang penting saja Yang lainnya biarkan default Yang penting adalah ini Size and pattern Nah ini Nah ini size nya disesuaikan saja dengan ukuran mesin flutter nya Atau disesuaikan dengan ukuran kertas nya ya Nah misalnya saya pakai ukuran kertas 4 ya Tapi gak full Dan 150 Tingginya Lebarnya ini Berarti landscape ya Ini otomatis berubah Karena disini ada keep ratio Oke setelah ukurannya Sudah kita set Selanjutnya adalah Metode menggambarnya ya Ini factorization nya Jadi disini ada pilihan fill area Atau draw outline Fill area adalah pilihan apakah kita akan Mengarsir bagian yang hitam ini Kemudian draw outline adalah Apakah kita akan Menggambar outline di setiap arsiran Misalnya ini disini kita gambar outline nya Dalam hal ini saya pilih dua-duanya ya Oh iya tadi ini ada pilihan resolution X atau pen width ini adalah Lebar dari ball pen nya ya Ini saya pilih 0,3 mm Oke setelah dua setting ini selesai dan biarkan yang lainnya default Kita Kita pilih yang ini ya Create G-code Klik Nah ini proses Setelah proses selesai Ini langsung muncul ya Ini G-code nya di sebelah kiri Kemudian Jalur path nya ini yang merah ini Jalur path nya ini adalah garis-garis yang nanti akan ditempuh oleh si CNC nya Ini terlihat nge-block ini yang merah-merah ya Ini sebenarnya adalah garis-garis arsiran Oke G-code nya sudah jadi Ini yang di sebelah kiri Langkah selanjutnya adalah Kita save ya file nya Nah ini save G-code Kita save Misalnya kita beri nama jip Save Oke file nya sudah ke save Kita lihat ya file nya Nah ini Kita buka pakai notepad plus Nah ini file G-code nya ya Ini sudah jadi File G-code ini selanjutnya bisa Kita bawa-bawa ya Untuk di eksekusi di tempat lain Di tempat di mesin plotter Atau apabila ingin di eksekusi di GRBL plotter ini juga bisa ya Ini tinggal tekan play ini Nah selanjutnya akan Dikirim ke Mesin CNC Nah sebagaimana Fungsi universal G-code sender Dia file G-code Kemudian dikirim ke Mesin CNC Oke teman-teman Mungkin itu saja Bagaimana cara membuat G-code Menggunakan salah satu tools Yang Jadi salah satu pilihan lah Dari beberapa pilihan yang lain Itu saja Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh